Pada tahun 1990, lahirlah seorang anak kecil bernama Alexander, dari orang tua yang beragama Kristen. Lalu, sang ibu membiarkan anaknya memilih agamanya sendiri. Ketika Alexander berusia 8 tahun, dia diberi kitab agama. Dan ketika dia umur 9 tahun, dia menyatakan keislamannya. Bahkan, dia mempelajari semua tentang rukun Islam dan iman. Dia banyak membaca Quran serta mengetahui hukum-hukum tentang Islam, tanpa ada seorang guru yang mengajarinya. Dan dia memberi namanya sendiri dengan nama Muhammad Abdullah, agar ia mendapatkan berkah Nabi Muhammad SAW. Lalu, sang anak kecil itu pun diundang sebagai tamu undangan di sebuah acara talk show yang ditemani dengan orang tuanya. Kemudian, seanak ditanya oleh pembawa acara. Akan tetapi, ternyata si pembawa acara dikejutkan dengan Muhammad yang bertanya kepadanya. Apa yang harus aku lakukan agar bisa menunaikan ibadah haji dan umroh? Apakah biayanya mahal? Di mana aku membeli pakaian ikhram? Lalu, pembawa acara itu menjawabnya setelah selesai acara. Lalu, pembawa acara tersebut mengetahui dari anak kecil Muslim itu bahwa dia sangat terkenal di sekolahnya. Dan ketika datang waktu sholat, dia berdiri lalu mengemandangkan azan. Kemudian, dia mengerjakan sholat sendirian. Setelah itu, si pembawa acara bertanya padanya. Apakah engkau tidak merasa resah? Lalu, dia menjawab. Terkadang aku tertinggal dalam menjalankan sholat karena aku tidak tahu waktu. Lalu, dia ditanyai lagi. Siapa yang membuatmu masuk Islam? Anak kecil itu menjawab. Semua pertanyaan yang dulu aku tanyakan, tak ada satupun yang bisa menjawabnya kecuali dalam agama Islam. Dan ketika aku terus membaca Al-Quran dan buku tentang Islam, aku semakin cinta pada Islam. Sehingga aku memutuskan untuk masuk Islam. Lalu, pembawa acara tersebut bertanya lagi. Apa harapanmu? Maka anak kecil itu langsung menjawab. Ada dua harapanku. Yang pertama, aku ingin menjadi penulis terkenal atau fotografer agar aku bisa mengambil foto yang bagus tentang orang muslimin. Karena aku sangat sedih dengan film-film Amerika yang sudah menghina Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, aku ingin pergi ke Mekah Al-Mukaromah dan mencium Hajar Aswad. Dan di situ sang ibunya pun ikut berbicara bahwa di kamar anaknya banyak foto-foto ke abah muslimin. Dia menabung setiap minggunya 300 dolar agar bisa pergi ke Mekah. Dan semua orang mengira bahwa apa yang dilakukan Muhammad adalah sebagian dari petualangan. Tetapi anakku merasakan apa yang tidak dirasakan oleh orang lain. Lalu, pembawa acara pun bertanya lagi. Apakah kamu puasa di bulan Ramadan? Lalu dijawab. Ya, aku puasa tahun lalu. Lalu, orangtuaku berkata bahwa aku tidak akan kuat. Lalu mereka berdua pun terkejut ketika tahu bahwa aku kuat dalam menjalankan puasa. Lalu pembawa acara tersebut bertanya lagi. Apakah kamu memakan daging babi bersama orangtuamu? Lalu dia menjawab. Babi adalah hewan yang sangat menjijikan sekali. Dan aku tidak memakan daging itu. Dan aku juga tidak tahu bagaimana orang-orang dapat memakannya. Lalu pembawa acara itu pun bertanya lagi. Apakah kamu menjalankan ibadah sholat di sekolah? Dan dijawablah. Ya, aku sholat secara semunyi-semunyi di ruang perpustakaan setiap harinya. Dan ketika sedang berbincang-bincang datanglah waktu sholat maghrib. Lalu Muhammad melihat pembawa acara tersebut, serai berkata. Apakah aku diizinkan untuk azan? Lalu dia berdiri dan mengubandangkan azan sedangkan sang pembawa acara terharu dan menetaskan air mata. Lalu setelah sholat maghrib, Muhammad diberikan undangan untuk menunaikan ibadah haji dan umrah secara gratis. Di tahun yang sesuai dengan apa yang dia inginkan. Lalu Muhammad pun menangis karena apa yang diimpikan dan diharapkannya pun akan segera terwujud. Jijmiş Al-Kahrib Allah هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير